Intro Direktora Tindak Pidanasi Berbares Krim Polri menahan tersangka kasus dugaan ujaran kebencian dan penistaan agama Bambang Trimulyono dan Sugik Nuraharja alias Gus Nur Kini, kedua tersangka ditahan di rutan Bares Krim Polri Hal ini dikonfirmasi oleh Kabak Penung Divisi Humas Polri Kombes Nurul Azizah pada Senin 17 Oktober 2022 Saat ini, kasus ujaran kebencian dan penistaan agama yang melibatkan saudara SNR dan saudara BPM dan perkara ini ditangani oleh Gipsi Berbares Krim Polri telah melakukan penahanan terhadap kedua tersangka selama 20 hari terhitung mulai tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022 Sebelumnya, Bambang dan Gus Nur ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis 13 Oktober 2022 Keduanya disebut telah menyebarkan ujaran kebencian dan penistaan agama melalui dua unggahan yang ada di akun Youtube Gus Nur 13 Official Adapun, Bambang Trimulyono merupakan penggugat Presiden Jokowi terkait penggunaan ijazah palsu Bambang dan Gus Nur disangkakan Pasal 156A Huruf AKUHP tentang penistaan agama Pasal 45A Ayat 2 Jungto Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik tentang ujaran kebencian berdasarkan suku, ras, agama, dan antar golongan Subsidiar Pasal 14 Ayat 1 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana terkait penyebaran pemberitaan bohong sehingga menimbulkan keonaran di masyarakat Terima kasih telah menonton!